Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam teman-temanku salam nomis matik bercinta uang kono Indonesia menolak pembuatan atau memproduksi uang lama ya kami cinta sejarah jadi kami gak suka yang namanya uang repro atau uang palsu ya kami tidak suka uang souvenir karena kami cinta sejarah hari ini kita akan bahas uang kono pecahan 10 ribu Sri Sultan Hemungkupuono yang ke 9 untuk bagian depan ada gambar Sri Sultan Hemungkupuono ini untuk tahunnya tahunnya 1992 sebelah gambar Pak Sri Sultan itu ada gambar kegiatan Pramuka karena ini Bapak Pramuka ya untuk percetakan ini percetakannya ini baru percetakan uang RI import tahunnya 92 ini untuk bagian depan lanjut ke bagian belakang ada gambar Candi Borobudur seperti ini ya ini untuk bagian belakangnya seperti ini desain lumayan cakep warnanya juga terang kontras untuk watermark ini ada WR Supratman ini kondisinya bekas beredar namun masih cukup baik masih bersih layak sekali untuk dijadikan sebagai koleksi jika Anda yang bertanya berapakah harga uang kuno seri sultan Hemungkupuono ini kita akan bahas harganya harga uang kuno ini tergantung pada kondisi uang tersebut jadi di uang kuno patokannya itu grading atau kondisi barang contohnya seperti ini ini kondisi bekas namun ini masih bersih tidak ada hold staples ataupun tidak ada sobek tidak ada voxing atau noda ini per lembar kena Rp15.000 sampai dengan Rp25.000 untuk tahun 2023 ini untuk yang kondisi agak baik sekarang kita ambil ini yang kondisi bekas namun kurang baik seperti ini disini ada voxing atau ada kotor noda debu ataupun bekas karena dipergunakan ini ada sedikit lipatan ada bekas staples ini untuk harga harga ini tidak lebih dari Rp12.000 sampai dengan Rp15.000 ini untuk kondisi seperti ini yang jelas bekas digunakan atau beredar jika ada yang tanya berapakah harga untuk yang asli yang masih crash seperti ini ini harganya Rp15.000 sampai dengan Rp40.000 untuk kondisi crash tidak ada lipatan tidak ada staples tidak ada voxing ini untuk yang kondisi crash jadi di uang kuno ini patokannya adalah kondisi barang tersebut jangan sesekali menelkan uang kuno tetapi anda tidak ada foto ataupun tidak tahu kondisi barang tersebut jadi untuk enaknya kalau misal anda mau jual luang kuno bisa dilihat di marketplace ataupun di google jika anda mencari sumber pertanyaannya di google usahakan dilihat kevalidannya informasi tersebut karena di google itu sangat banyak orang yang mengasih ilmu atau informasi palsu waks ya jadi untuk patokannya bisa tanyakan di grup facebook itu disana kita selalu update harga dari bulan ke bulan sekian dari saya apabila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan ya kita sharing sharing saja tentang ilmu ilmu uang kuno biar kita paham secara apabila ada tutur kata mohon dimaafkan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih